Buku dengan judul Impian Bupati Zahir si Anak Petani Karya Syaiful Safri secara resmi diluncurkan oleh Bupati Batubara di Aula Hotel Madani Jalan Sisingamangaraja Medan. Pada saat launching, buku tersebut sekaligus dibedah oleh dua orang profesor di hadapan para rektor perguruan tinggi swasta Sumatera Utara, Kapolres Batubara dan Kepala Perpustakaan. Peluncuran buku ini merupakan sejarah bagi Bupati Batubara karena bertepatan dengan hari ulang tahunnya yang kelima puluh tahun. Menurut Kapolres Batubara AKBP Robin Simatupang, perjuangan sosok Bupati Zahir yang merupakan seorang anak petani yang berusaha dengan gigih sehingga cita-citanya sebagai Bupati dapat terwujud perlu dicontoh oleh masyarakat luas Kabupaten Batubara dan berharap kedepannya semoga dapat memajukan petani di Batubara menjadi maju dan sejahtera. Bupati Zahir yang merupakan seorang anak petani, kemudian beliau memimpikan bagaimana bertita-cita, bagaimana mereka mentas dari kesusahan. Dan hari ini beliau sudah wujudkan dengan diluncurkan buku impian Pak Jayar seorang anak petani pada tanggal 27 Desember 2018, beliau berantik menjadi Bupati. Nah ini perjuangan beliau, jadikanlah apa yang beliau impikan yang telah dituangkan dalam buku itu agar diimplementasikan ke masyarakat. Dan beliau sudah merasakan bagaimana seorang anak petani sampai menjual kue, berjuang untuk kehidupan dan mentas dari kemiskinan, mentas dari kesusahan. Nah beliau sudah merasakan dan ini harus dia wujudkan lagi ke masyarakat Batubara, agar masyarakat Batubara semua mentas dari pada kesusahan. Bupati Batubara Zahir mengatakan, buku impian Bupati si anak petani ini dapat dijadikan inspirasi bagi masyarakat Batubara. Bahwa seorang anak petani yang hidup serba kekurangan bukan tak mungkin bisa menjadi pemimpin. Semoga dengan diluncurkannya buku tersebut dapat dijadikan energi baru bagi generasi muda di Kabupaten Batubara untuk terus berbuat kebaikan. Diluncurkan untuk inspirasi buat masyarakat Batubara, anak-anak yang ada di Batubara, anak-anak yang ada di Sumatera Utara, bahwa anak petani itu, anak yang hidup pada kemiskinan dengan sebab kekurangan itu bukan tidak mungkin untuk bisa menjadi kepala daerah. Ini kita sajikan sebagai catatan buat energi, buat inspirasi yang menginspiratif anak-anak petani, itu bisa menjadi apa saja. Sepanjang kita bisa bersinergi, mampu menghadapi masalah-masalah dengan baik, mampu bermasyarakat, tentu mampu didukung oleh seluruh keluarga yang ada. Dari Sumatera Utara, Soleh Pelkat Tribrata TV, Salam Tribrata!